Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramalan sioker buuh tahun ini mengatakan bahwa jika anda tidak menyukai masa lalu maka ini adalah tahun yang tepat untuk mengubahnya untuk membuat masa depan menjadi lebih baik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar anda masa lalu mungkin sulit tetapi jika anda punya kemauan untuk bekerja keras maka seharusnya itu tidak menjadi masalah serius kerbau adalah CEO kedua dalam Zodiak Cina orang yang lahir pada tahun kerbau dikatakan memiliki sifat-sifat kepribadian yang identik kerbau seperti bekerja keras bisa diandalkan dapat dipercaya serius, mandiri, penyabar, simple dan suka menyendiri namun ketika mereka menemukan teman atau pasangan yang tepat mereka bisa menjadi orang yang hebat untuk berada di sekitar pada kehidupan yang sesungguhnya orang-orang CEO kerbau umumnya cenderung lebih kuat fisik maupun pikiran namun mereka memiliki sifat keras kepala di atas rata-rata terima kasih terima kasih terima kasih seluruh sifat-sifat ini dapat membantu ataupun justru dapat merugikan pemilik CEO kerbau di tahun 2020 ini di tahun ini pemilik CEO kerbau diprediksi tidak akan memenuhi rintangan yang berarti kehidupan Anda mungkin akan stabil di tahun tikus ini meski demikian Anda mungkin harus bekerja sedikit lebih keras dari biasanya tapi percayalah hasil akan sepadan dengan usaha latih fisik dan mental Anda di tahun ini agar sehat bersihkan kekacauan yang ditimbulkan sekarang dengan demikian akan membuka jalan untuk bisa masa depan yang lebih cerah fokus pada pekerjaan saat ini seharusnya masih cukup untuk membuat dapur Anda ngebul di sepanjang tahun secara keseluruhan mereka yang bersio ini bisa diandalkan dan tidak akan pernah berhenti pada suatu yang mereka yakini ada pun termasuk orang yang bersio kerbau jika lahir pada tahun 1937 1949 1961 1973 1985 1997 dan 2009 1999 89 009 009 005 005